Di musim libur Natal dan tahun baru ini, banyak sekali orang tua mengajak anaknya untuk jalan-jalan ke pusat perbelanjaan atau mall. Nah, hiasan Natal ini bisa menjadi magnet bagi pengunjung. Lalu seperti apa menarik dan megahnya? Dan berikut liputannya untuk Anda. Sejumlah pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat ini sibuk bersuap foto. Mereka mengabatikan keindahan prototipe kastil kuno dengan berbagai ornamen khas hari Natal. Tak ketinggalan taman berselimut salju dibuat di sekeliling kastil yang mengesankan udara dingin. Nah, jadi di bagian tengah kastil ini ada sebuah ruangan dengan dekorasi serba berwarna emas dan juga abu. Jadi memang kelihatan lebih mewah dan di dalamnya juga ada pohon natal, lalu ada kado-kado yang bisa dijadikan properti saat berfoto. Dan ini menjadi spot favorit juga nih bagi para pengunjung. Bahkan kalau saya lihat nih sampai ada yang antri juga buat bisa berfoto di dalam sini. Prototipe pembangunan kuno yang sejatinya hanya ada di Eropa ini sengaja dibuat untuk menarik minat warga berkunjung ke mall, menghabiskan waktu libur menjelang akhir tahun. Pengunjung dapat menikmati instalasi kastil ini hingga 6 Januari 2024. Kreatifitas dalam menciptakan ornamen natal tak hanya dilakukan pengelola pusat perbelanjaan. Di Kelaten Jawa Tengah, umat Kristiani membangun sebuah pohon natal setinggi 7 meter dari payung. Pohon natal unik itu didirikan di halaman gereja Santa Maria Bunda Kristus di Kecamatan Wadi. Tak kurang dari 100 buah payung aneka warna digunakan untuk menciptakan pohon natal ini. Warna-warni payung menggambarkan keberagaman yang tetap harus mengerucut menjadi satu tujuan yakni kepada Tuhan hingga memberikan kedamaian untuk seluruh umat manusia. Tim Liputan melaporkan.